Pasca melakukan penertiban ratusan bangunan yang ada di wilayah penjaringan Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta juga mengeruk lumpur yang ada di Kali Krokut. Ya, diharapkan pengerukan ini dapat mengurangi bahaya banjir yang kerap terjadi. Berikut deputan reporter Riyad Nurhidayat, jurukamera Amin Subarkah, dan Riki Rusdiana beserta pilot drone Rizky Andrianto. Selain mengusur 595 bangunan yang ada di wilayah pasar ikan penjaringan Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta juga berinisiatif untuk mengeruk lumpur yang ada di embung air atau kantong air wilayah pasar ikan di Kali Krokut. Dan pengerukan ini dilakukan dengan menggunakan 3 buah eskapator ampibi besar untuk mengeruk setidaknya 1 meter lumpur yang ada di wilayah Kali Krokut. Dan diharapkan pengerukan ini dapat menampung air lebih banyak lagi ketika musim hujan datang, di mana air yang datang dari wilayah permukiman yang ada di wilayah pasar ikan dapat tertampung dengan baik, karena selama ini lumpur-lumpur ini mengendap sehingga mengurangi debit air yang masuk ke wilayah Kali Krokut. Dan lumpur juga disisikan terlebih dahulu di wilayah lahan penggusuran yang ada di pasar ikan Jakarta Utara. Sejauh ini sudah ada ratusan bangunan yang digusur oleh Pemprov DKI Jakarta menggunakan setidaknya 9 alat berat untuk meratakan bangunan yang ada di wilayah pasar ikan penjaringan Jakarta Utara ini. Dan kebanyakan bangunan yang sudah diratakan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah bangunan kiosk yang selama ini digunakan oleh warga penjaringan untuk berjualan ikan dan berjualan kelontongan lainnya yang merupakan mata pencaharian mereka sehari-hari. Namun hingga saat ini masih ada satu pemukiman lagi yang belum diratakan atau digusur oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu pemukiman akwarium. Dan hingga saat ini masih dilakukan mediasi antara warga dengan pemerintah kota Jakarta Utara. Warga penjaringan pasar ikan berharap kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum bangunan yang ada di pasar ikan ini yang selama ini mereka tinggal di selama bertahun-tahun digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Riyad Nur Hidayat, Riki Rusdiana, Amin Subarka, Pilot Drone, Rizky Andrianto, Berita 1 Penjaringan Jakarta Utara.